Halo guys, mas bro Sahabat semua Ketemu lagi Di sore hari ini Satu hari yang lalu Saya ada upload satu video Yang sapi cacat itu Dan di sore hari ini Saya mengupload Video sapi yang dalam Pagar kawat mas bro Di sore hari ini Saya memberi makan Yaitu rumput Aritan dan ini Mungkin mas bro Sahabat semua tahu ya Ini adalah daun singkong karet Yang singkongnya Tidak bisa dimakan Jadi saya makan untuk sapi Ini mas bro Dan ini ada rumput Ada bilang rumput sarang buaya Yang agak kasar tapi ya Yang agak lembut itu namanya Ada bilang Sarang burung umprit Karena Bunganya itu Untuk sarang Burung umprit Yang suka makan padi Mas bro Yang dijaga di sawah-sawah Itu ya Jadi daun singkong Ini daun singkong karet Saya memberi makan Jadi Mungkin mas bro Dan sahabat semua Lama saya tidak update Video sapi saya yang dalam Pagar Kalau di Kemarin Sore hari itu Saya video sapi yang di rumah Dan Di sini kemarin Diberi makan oleh Adik saya Dan orang tua saya Jadi saya tidak ikut Ngirim Dan ini hari ini Ini catah saya mengirim Ini rumput yang Sapinya sangat senang sekali Mas bro ya Nah Tuh Itu yang Sudah beranak itu mas bro Jadi sapinya memang Tidak terlalu gemuk lagi Mas bro ya Karena tidak diliarkan Seperti dulu Jadi ya Mau bagaimana lagi Karena posisinya juga Repelanting sawit Jadi tidak bisa Mengangun liar lagi Karena takut nanti Memakan daun sawit Yang masih kecil-kecil Baru ditanam Jadi Sudah Hampir 4 bulan mungkin ya Sapi saya di sini Tidak lagi Saya Liarkan Nah ini Cirika sabi Saya ada Sabi Bali warna putih Yang turunan itu mas bro Kalau sapi ini Karena dia Paling Jagoan ya Di antara Sapi-sapi yang lain itu Jadi ya Tidak ada susut badannya mas bro Tetap gemuknya mas bro Dan mungkin juga Sudah Bukan mungkin ya Memang hamil ini Hamil sudah jalan 7 bulanan mungkin ini mas bro Makannya rapus Mas bro ya Nah ini agak galak Tapi tidak akan Meruduk Dia hanya Nakut-nakutin Bisa dengan yang Sabi yang sana tadi Yang sana mas bro itu Jinak Tapi kadang ya Suka Nubruk kita Ya mas bro ya Ternyata Melayar sabi itu Yang penting Yang penting ketika Kita kurung Seperti ini Kita harus rajin Mengarit mas bro Mungkin mas bro Lihat video-video sebelumnya Saya tidak pernah Ngarit ya mas bro ya Ngarit Kalau ketika pulang Aja sih sebenarnya Cuman ketika Saya lepas Sapi-sapi itu Mencari makan lagi Dan Tidak saya Saya tidak Mengarit lagi Tapi karena ini Dalam pagar Jadi saya Mengarit Kadang 4 hari sekali Karena pakai Pick up Cuman ini Teman Bapak itu Sibuk Panen sawit Jadi ada keburuan Jadi tidak bisa Sebenarnya Sudah jadwal Cari rumput Menggunakan Mobil pick up Cuman karena dia Lagi Ada urusan Panen sawit Yang Belum selesai Jadi belum bisa Mengarit Jadi saya Mengarit pakai Motor kemarin Dan hari ini Ini rumputnya Ini rumput-rumputnya Mas bro Nah ini sapi Ini sudah bunting Mungkin Nunggu Tidak sampai Sebulan Mas bro Kayaknya Nanti Melahirkan Sapi ini Mari kita Lihat Putingnya Mas bro Agak galak Mas bro Padahal sebenarnya Kadang gina Nah Kita lihat Jadi Kapurnya sudah Turun Mas bro Dan kemalen Sudah mulai Membesar Ini bunting Tinggal nunggu Hari saja Tidak sampai Sebulan Kira-kira Hari itu Saya memperkenalkan Tidak sampai 15 hari Ternyata seminggu Sudah lahir Mas bro Yang sapi sana Ini mas bro Untuk Hiburan Kemudian Selain hiburan Sapi ini Bisa untuk Menghilangkan Penat Dalam Bekerja Kemudian Menjadi Usaha Sampingan Ketika Kita Membutuhkan Uang Bisa kita Jual Bisa dikatakan Tabungan berjalan Mas bro Melahir Sapi Kayak gini Karena Keuntungannya Tidak bisa Cepat Mas bro Sebulan Dua bulan Dia Prosesnya Lama Mungkin Mas bro Kalau lihat Video-video Yang lain Sudah banyak Saya bahas Tentang Keuntungan Tentang Cara Merawat Sapi Supaya Tidak Kena Penyakit Macam-macam Cara Tidak Keracunan Karena Daun singkong Karet Yang saya Video Tadi Itu Kalau Berlebihan Itu Keracunan Mas bro Makanya Dibilang Singkong Racun Ada Singkong Karet Ada Yang Bilang Singkong Racun Tapi Kalau Kapasitas Sapi Lebih Dari Satu Kasih Seperti Mas bro Aman Aja Tidak Video Sebenarnya Sebelah Sana Saya Taruh Rumput Bukan Rumput Daun Singkong Cuma Karena Banyak Yang Ditaruh Dia Milih Rumput Dulu Mas Nah Jadi Indukan Ini Sudah Hamil Sembilan Bulanan Tinggal Nunggu Hari Aja Kurang Lebih Selapan Sembilan Soalnya Perkiraan Saya Ini Tidak Nyampe Lima Belas Hari Mas Mas Bisa Lahir Buruk Sudah Besar Memang Posisi Induk Ini Sudah Gak Gemuk Dulu Mas Bro Ya Karena Dikurung Jadi Makannya Bisa Dikatakan Kurang Ya Beda Dengan Kalau Diliarkan Tapi Menjaga Keamanan Ketika Repelanting Sawit Jadi Mau Tidak Mau Ya Harus Kita Kurung Daripada Kita Kena Dendam Mungkin Kalau Sawit Sudah Besar Lagi Sudah Tinggi Nanti Diliarkan Lagi Makanya Mas Bro Mungkin Lihat Perkembangan Sapi Sayang Kan Makin Sedikit Mas Bro Ya Karena Saya Jualin Mengingat Ya sebenarnya Sapi saya Tidak Lari Kesana Cuman Jaga Jaga Ya Mas Bro Tidak Di Daerah Mas Bro Rumput Apa Ini Biasanya Saya Biar Rumput Payitan Ini Rumput Payitan Mas Rumput Seperti Mas Lamput Sekali Mungkin Mas Bro Semua Bisa Berkomentar Ini Rumput Apa Kalau Saya Bilang Ini Rumput Ada Bilang Sarang Buaya Tapi Sarang Buaya Gak Kasar Mas Tapi Ini Lebih Lembut Tinggi Kalau Saya Bilang Si Rumput Burung Memperitan Karena Bunganya Ini Sering Dibuat Sarang Burung Memperit Yang Pemakan Tadi Mas Bo Ya Sarang Cinek Mas Bro Cuma Kita Harus Nah Mas 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 Tahu Mungkin Ini Ini Daun Kacang Kacangan Ini Banyak Di Area Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tujuannya Supaya Tidak Tumbuh Ilang Lang Dan Penyubur Tanah Ini Namanya Rumput Kacangan ada rumput kacang-kacangan ada rumput daunnya agak berduin mas bro, kita lihat nah itu ya mas bro senang kan mas bro jadi saya sudah ada semingguan lebih tidak ada update video sapi saya ini ya karena ketika kesini saya tidak membawa hp mas bro jadi tujuan saya juga supaya tidak bosan mas bro melihat sapi saya jadi baik pula kadang kita kan kecapekan atau apa tidak memvideo mas bro untuk sore hari ini saya video ini mas bro ya ini rumput saya ngarit dan ini sapi yang sedang makan ya mas bro ya sudah mulai cina ini mas bro tapi dipegang tidak mau tapi kalau induknya ini mau mas bro lihat sapi saya tunjukkan lihat sapi saya tunjukkan tapi lebih dekat yang saya suruh ya nah ini nah ini itu kadang manjat kadang marah dia juga mas bro oke mas bro ya sudah 11 menit lebih nih mas bro oke salam sukses untuk pertenakan sapi bali lokal sapi bali asli indonesia semoga pertenakan mas bro dan mbak bro melihat post video yang saya berikut ini memotivasi ya jangan lupa subscribe ya mas bro ya dan terima kasih sudah menonton video ini saya ucapkan sampai ketemu di video selanjutnya mas bro tentang perkembangan sapi-sapi saya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati